Halo, selamat pagi, bagaimana pagi hari ini? Saya harap semua orang yang baik dan penuh spirit untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita sing 5 Little Ducks. Apakah Anda ingat panggilan ini? Let's sing together, kids. 5 little duck went swimming one day, over the hills and by the way. The mother duck say, quack, 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 but only 4 little ducks can be. 4 little ducks went swimming one day, over the hills and by the way. The mother duck say, quack, 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 but only 3 little ducks can be. 3 little ducks went swimming one day, over the hills and by the way. The mother duck say, quack, 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 but only 2 little ducks can be. 2 little ducks went swimming 1 day Over the hills and by the way The mother ducks say Quack 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 But only 1 little duck came back 1 little duck went swimming 1 day Over the hills and by the way The mother ducks say Quack 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 And no little ducks came back The sad mother duck went swimming 1 day Over the hills and by the way The mother ducks say Quack 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 And all little ducks came back Okay, very good And now let's pray together Let us pray Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time And now you want to study Please open our heart and our mind To receive the lesson well Bless our teachers, our parents, and all of us Forgive us for all our sins Thank you God, Amen Oke anak-anak, hari ini Miss akan kasih mati pembelajaran kita Anak-anak tonton pembelajaran dari awal video sampai akhir Paham anak-anak Miss? Hari ini kita belajar dari buku tema 1 Subtema 1 pembelajaran yang kedua Tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua Tugasnya akan disediakan nanti Selamat belajar anak-anak Baiklah anak-anak Miss, kita kembali belajar Buku tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua Dengarkan penjelasan Miss Novi Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup Coba anak-anak amati teks Lalu kita jawab pertanyaan berikut Untuk lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup Agar lebih lengkap Mari kita amati bersama-sama Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Manusia berjalan menggunakan kaki Ikan berenang dengan sirip Cicak merayap di ding-ding Coba anak-anak perhatikan cara pergerakan makhluk hidup Nah sekarang, apakah tumbuhan juga bergerak? Mari kita jawab bersama-sama Tumbuhan dapat bergerak Tetapi tidak berpindah tempat Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari Dan akarnya itu bergerak ke bawah Mengambil jad hara dari tanah Makhluk hidup itu dapat bernapas Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda Manusia bernapas dengan paru-paru Ikan bernapas dengan ingsang Jadi makhluk hidup juga bernapas ya nak Salah satu ciri-cirinya Sekarang, coba anak-anak sebutkan Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Iya, secara umum Tumbuhan memiliki tiga alat pernapasan Yaitu stomata atau mulut daun Lentisel atau lubang di bagian batang Dan rambut akar Jadi inilah alat pernapasan pada tumbuhan Selanjutnya, apalagi kan nama alat pernapasan Pada hewan selain ingsang pada ikan Nah, serangga alat pernapasannya adalah trachea Cacing alat pernapasannya adalah kulit Ampibi, reptil, dan burung Alat pernapasannya adalah paru-paru Nah, anak-anak Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya Jadi anak-anak Apakah tinggi badanmu bertambah Dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja Tinggi badanmu itu selalu bertambah setiap tahun Karena kamu mengalami pertumbuhan Pernahkah kamu juga mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba anak-anak ceritakan hasil pengamatanmu Contohnya, dulu aku mempunyai seekor anak kucing yang masih kecil Karena selalu ku beri makan dan ku rawat dengan baik Sekarang kucingku menjadi besar Jadi anak-anak, makhluk hidup itu dapat berkembang biak Cara perkembang biakan makhluk hidup itu juga berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Coba anak-anak perhatikan Hewan apakah yang berkembang biak dengan bertelur? Salah satunya adalah ayam Ciri-ciri hewan yang bertelur adalah Tidak mempunyai kelenjar susu Tidak bisa menyusui anaknya Tidak memiliki daun telinga Contoh hewannya adalah ayam dan cicak Sedangkan ciri hewan yang melahirkan atau beranak Yaitu mempunyai kelenjar susu Bisa menyusui anak dan mempunyai daun telinga Misalnya sapi, kuda, dan yang lain-lain Sekarang coba amati tabel berikut ini Mari kita diskusikan Apa saja kanan memakluk hidup Dan bagaimana cara perkembang biakannya Pertama adalah hewan kuda Kuda berlahirkan Kucing melahirkan atau bertelur anak-anak Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan Maka kita cek list Kemudian ikan mas Ikan mas itu berkembang biak dengan cara bertelur Bukan melahirkan ya anak-anak Selanjutnya adalah cicak Cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur Sama seperti ikan Selanjutnya burung Burung berkembang biak dengan cara bertelur Jadi setiap makhluk hidup Itu mempunyai cara berkembang biakan yang berbeda-beda Nah anak-anak Makhluk hidup juga katanya Memerlukan makanan dan air Manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan Sebagai makanannya Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya Apakah tumbuhan memerlukan makanan anak-anak? Iya tumbuhan juga memerlukan makanan Karena dia adalah makhluk hidup Apakah makanan untuk tumbuhan? Coba anak-anak jawab Makanan yang dibutuhkan untuk tumbuhan adalah air dan karbon dioksida Jadi tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup Sekarang di bukumu ini sudah ada teks yang berjudul Fotosintesis Anak-anak boleh baca sendiri di rumah ya nak Kita lanjutkan Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyelaukan lainnya Dengan cepat kita akan menutup mata Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh Landa dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh Nah anak-anak sekarang mari kita amati teks berikut Coba anak-anak sebutkan kembali ciri-ciri dari makhluk hidup Nah ada pun ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernapas Yang kedua membutuhkan makanan Yang ketiga dapat bergerak Yang keempat peka terhadap rangsangan Yang kelima dapat berkembang biak Dan yang keenam mengalami pertumbuhan Sekarang mari kita menuliskan kalimat Berdasarkan kata-kata di bawah ini Ada kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak Contoh kalimatnya anak-anak bisa tuliskan Seperti contoh nomor 1 sampai nomor 5 yang sudah misberikan ini Contoh nomor 1 Cicak berkembang biak dengan cara bertelur Nomor 2 Semua makhluk hidup membutuhkan makanan Nomor 3 Aku tumbuh tinggi karena makan makanan bergiji Nomor 4 Ikan bernapas menggunakan ingsang Kalimat kelima Semua makhluk hidup dapat bergerak Ini adalah contoh kalimat Berdasarkan kata-kata yang diberikan di atas tadi ya anak-anak Sekarang mari kita mencoba Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara Ini adalah beberapa gerakan berjalan Dan berlari yang bisa kamu lakukan Kamu perhatikan gambar berikut Gambar pertama ini berjalan ke samping kiri Anak-anak boleh praktekkan Gambar kedua berjalan ke samping kanan Gambar ketiga berjalan ke depan Gambar keempat ini berjalan ke belakang Selanjutnya gambar kelima berlari ke depan Gambar keenam berlari ke belakang Gambar ketujuh berlari ke samping kanan Gambar kedelapan berlari ke samping kiri Selanjutnya adalah gambar kesembilan Gambar ke sembilan berlari belok-belok dan membentuk lingkaran Ini adalah contoh kegiatan berjalan dan berlari yang bisa anak-anak lakukan Nah bagaimana cara kita agar bisa menyelesaikan kegiatan ini anak-anak Caranya adalah dengan selalu menjaga kekompakan Serta berusaha berjalan dan berlari secepat yang kamu bisa Kekuatan kaki itu menjadi faktor utama keberhasilan Dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak Berjalan dan berlari Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan yang kalah Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong Sebaliknya yang kalah tidak boleh berkecil hati Dan terus berusaha Sekarang coba anak-anak perhatikan teks berikut Bersyukur kepada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya adalah bintang Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik Selain itu juga harus seling menghargai kepercayaan orang lain Bersyukur adalah rasa terima kasih kita dengan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila Apa saja kah hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup anak-anak Miss? Yang pertama kita tidak boleh mengejek fisik sesama manusia atau teman-teman kita Yang kedua kita juga harus memberi makan dan merawat hewan peliharaan yang ada di rumah Dan yang ketiga kita harus merawat tumbuhan dengan cara selalu menyeram dan memberi pupuk pada tanaman yang ada di rumah Nah ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud syukur kita terhadap makhluk hidup Dapat dipahami ya anak-anak Miss Oke anak-anak demikian video kita hari ini ya Kamu ingat untuk tetap rajin belajar kerjakan tugasnya dan menjaga kesehatan kemanapun kamu berada Let's close our study for today with saying goodbye 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 students See you 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 students Let us pray Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us Forgive us for all our sins, thank you God, Amen Oke anak-anak sampai berjumpa di pelajaran kita hari Senin Ingat untuk selamat semangat Bye bye and see you kids